Mirsa Unitreskrim Polsek, Bekasi Utara, Jawa Barat berhasil membekuk dua tersangka penjamret dua wanita pengendara sepeda motor di sebuah jembatan. Aksi kejahatan ini terekam kamera CCTV milik warga. Kedua pelaku yang diketahui berinisial N alias Ompong dan R alias Kebo tak berkutik saat digiring petugas kema Polsek, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas berhasil membekuk tersangka dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di Kompleks Perumahan Vila Indah Permai pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 lalu. Pelaku jamret spesialis menyasar pengendara wanita beraksi saat kondisi jalan sepi. Pelaku secara paksa merampas barang berharga milik korban saat sedang berkendara. Setelah satu bulan melakukan pengejaran dan pengintaian, petugas berhasil menangkap tersangka di wilayah Babelan Kabupaten Bekasi. Menurut polisi, aksi penjamretan telah dilakukan tersangka lebih dari 10 kali di sejumlah tempat di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Hari ini kita merilis perkara kemudian dengan pemberatan yaitu jamret yang terjadi tanggal 18 Juni 2020. TKP-nya di jembatan Risma Asri. Adapun jalan kejadiannya yaitu korban selesai berbelanja di pasar Risma Asri, pulang dalam perjalanan berpapasan dengan kedua pelaku dan kedua pelaku ini mendekati atau memepet korban. Jadi sama-sama mengendari sepeda motor. Keren dari sepeda motor ini lakukan menjamret atau merampas tas yang diselempang oleh korban B ini. Sedang sayur. Sedang sayur. Kenapa melakukan penjamretan? Untuk menjamretan ekonomi. Untuk menjamretan ekonomi. Memang kurang? Selama ini hasil curianya buat makanan isi. Anak berapa? Anak tiga. Anak tiga? Jual sayur dari kapan? Sudah lama. Sudah lama. Dari tangan kedua tersangka polisi berhasil mengemankan sejumlah barang bukti diantaranya sepeda motor, perhiasan hasil rampasan, tiga unit handphone, dan sepatu. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus berurusan dengan hukum dan terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal tujuh tahun kurungan penjara. Dari Bekasi, Ariridwa Nusantara TV melaporkan.